Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini, kami akan membahas berita besar pada One Piece Chapter 956 Setelah pada chapter lalu, Oda Sensei menutup babak kedua alur Wano Dengan menceritakan tentang kemampuan pedang Emma yang mampu menebas badan Kaido Zoro yang saat itu menguji kemampuan pedang itu dengan memotong pohon Ternyata tanpa diduga bukan hanya pohon yang terpotong Tetapi tebing yang ada di sana juga terpotong Karena ternyata kekuatan Emma bersumber dari Haki penggunanya Selain itu, informasi seputar kekuatan lawan juga diungkap Kaido dan Orochi memiliki pasukan tempur sebanyak 30 ribu orang Sedangkan, aliansi Luffy hanya memiliki 4 ribu pasukan perang Jumlahnya tentunya tidak sebanding Nah lalu, bagaimana kehebohan cerita pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama Di awal cerita, Putri Sirahosi beserta rombongan telah selamat pulang ke Pulau Wanusya Ikan Yang dikawal oleh kakeknya Luffy Sedangkan yang lainnya masih ada yang dalam perjalanan pulang seperti Kerajaan Goa Menurut Gap, pertemuan Riveri selalu berujung rusuh Karena tidak mungkin berkumpulnya 50 negara memiliki pemikiran yang sama Dan bersepakat dalam satu hal Pasti ada sistem polling Siapa yang lebih banyak memilih Maka, mau tak mau semua negara harus bersepakat atas keputusan itu Bahwa sistem sisi bukai harus dibubarkan Dan masih ada kesepakatan lain yang tak diungkap di chapter ini Tapi, setelah selesai pertemuan Riveri Tampaknya terjadi sesuatu kepada Kerajaan Alabasta Tapi, belum tahu pasti apa permasalahan itu Yang jelas, Angkatan Laut sedang ingin menyelesaikan Dan ada kemungkinan ini berhubungan dengan pertumpahan darah Gap sampai meminta kepada keluarga bangsawan Ryugu Tidak takut pada manusia karena masalah ini Kami jadi penasaran apakah Vivi dan perwakilan Alabasta Disergap oleh Gorosei atas perintah Insama Atau malah Kerajaan Alabasta yang diserang saat Vivi pergi Yang menarik, foto Shirahoshi sebenarnya dirusak oleh Insama Seperti foto Luffy dan Teach Tapi, Teach, Luffy, dan Shirahoshi malah aman Sementara itu, perwakilan Alabasta malah kena masalah Mungkin, yang diincat Insama malah justu fotonya yang tidak dirusak Yaitu, foto dari Vivi Sejak spoiler One Piece Chapter 956 keluar Yang memberitakan kematian Sabo Orang sisi banyak dapat kecaman dari fan One Piece Karena setelah kematian S masih membekas Yang membuat fan One Piece kehilangan sosok ini Ditambah lagi, kematian Sabo tentu ini bukan hal yang baik Tapi, apakah berita ini benar atau tidak? Untuk saat ini, kabar mengenai Sabo itu masih misteri Walaupun membuat pasukan revolusi panik dan Makino depresi Tapi, beda lagi dengan Steli Hanya dia saja lebih kaget Sabo berada di referi Ketimbang berita kematiannya Yang jelas, melihat reaksi Makino dan Koala Ini pasti bukan kabar bagus Keluarnya spoiler kemarin Kami kira Morgan dipaksa untuk memanipulasi berita oleh pemerintah dunia Tapi pada chapternya, Morgan justru menghajar penyerangnya Agar ia bisa menerbitkan berita apa adanya Jadi, apakah ini berita sebenarnya atau rekayasa Morgan Agar membuat surat kabarnya laris? Berita yang dibuat Morgan ternyata benar-benar laris Membuat semua penjuru negeri gempar Bahkan, pasukan revolusi pun juga tak percaya jika Sabo mati Orang yang paling tak percaya jika Sabo mati adalah Ivan Kok Yang menurutnya, ini adalah berita bohong Menurut pandangan kami, berita yang disebarkan Morgan tidaklah sepenuhnya benar Mengingat, dia dikenal sebagai kepala surat kabar yang suka membuat berita bohong Oda Sensei juga pernah berkata Setelah kematian Ace, dia tidak akan mematikan karakter penting lainnya Jadi, ada tiga kemungkinan yang terjadi pada Sabo Pertama, Sabo tidak mati dan tidak kalah melawan Admiral Namun, mereka memutuskan untuk kabur dari sana Kedua, Sabo dan pasukannya kalah dalam pertempuran tersebut Namun, tak membuat Sabo mati Tapi, hanya terluka parah Dan kemungkinan terakhir Yang paling kecil kemungkinan terjadi Sabo memang benar-benar mati Menurut Nakama, mana yang paling mendekati benar Dengan pemberitaan Sabo mati pada One Piece Chapter 956 ini Surat kabar yang dibuat Morgan telah membuat reaksi yang beragam dari semua pihak Orang yang terlihat sedih Tentunya keluarganya yang ada di desa masa kecilnya Dan juga pasukan revolusi Sedangkan, orang yang terlihat bahagia Melihat berita itu adalah Do Flamingo dan Teach Teach akhirnya mulai melakukan pergerakan Yang sepertinya akan mengincar sesuatu yang menguntungkan dirinya Atau memang sudah lama dia inginkan Dalam perkataannya di One Piece Chapter 956 Dia ingin merebut sesuatu sebelum diambil oleh angkatan laut Tapi belum jelas apa maksud dari ucapannya ini Bahkan, sebenarnya kemana tujuan Teach juga belum jelas Tapi menurut kami ada salah satu dari dua berita heboh pada chapter kali ini Yang mengharuskannya melawan angkatan laut Nah, kecil kemungkinan yang dia incar itu perang di Wano Kuni Tapi menurut kami ada hubungannya dengan kematian Sabo Atau kerajaan Alabasta Kemungkinan pertama Dia mengincar kerajaan Alabasta Yang saat ini sedang bermasalah dengan Insama Ada sesuatu rahasia besar tentang kerajaan ini Yang belum terekspos oleh dunia Tapi Insama mengetahuinya Dan membuat kerajaan itu dalam masalah besar saat ini Nah, dari itulah Teach berusaha memanfaatkannya Namun hal ini sangat kecil kemungkinan terjadi Karena belum tentu Morgan memberitakan akan hal itu Kemungkinan kedua yang sangat masuk akal adalah Kematian Sabo Seperti yang kita tahu Teach mampu mengambil kemampuan buah iblis seseorang Jika orang itu telah mati Seperti yang ia lakukan pada Shirohige Selain itu Teach juga sudah lama mengincar buah iblis merah-merah nomi ini Sejak alur Dresdosa Dan saat ini Kesempatan emas untuknya mengambil buah iblis merah-merah nomi ini Shichibukai benar-benar sukses dibubarkan setelah pertemuan Reverie selesai Dan sejak lama Fujitora juga menginginkan hal ini Itu berarti Pemerintah dunia sudah menemukan kekuatan baru untuk menggantikan kelompok itu Tampaknya pemerintah dunia sudah yakin dengan teknologi baru Vegapunk Yang dulu diisukan akan menggantikan sistem Shichibukai Tapi sebenarnya Kekuatan macam apa yang bisa membuat Shichibukai bisa digantikan? Apakah Pachifista sempurna dari Kuma Yang bisa diproduksi massal? Atau ada yang lainnya yang lebih mengerikan? Kita tunggu saja sampai Oda Sensei memperkenalkan teknologi baru milik Regapunk ini Nah Efek dari dibubarkannya sistem Shichibukai ini Membuat angkatan laut mulai memburu para mantan Shichibukai Mereka dengan cepat mengepung markas-markas mereka Mulai dari bagi yang terlihat panik saat dikepung Para anak buahnya diperintahkan untuk melawan Sedangkan dirinya masih dengan sifat pengecutnya untuk kabur Di Pulau Wanita tempat buah hangkok juga sudah dikepung Kobe sepertinya akan bertarung dengan buah hangkok Wefil yang sedang dalam perjalanan untuk mendatangi desa yang dilindungi Marko Juga kini dikepung oleh para angkatan laut Nah yang terakhir mantan Shichibukai paling santai dan bahagia Melihat berita pembuaran Shichibukai adalah Mihawk Yang saat ini sedang menuju ke suatu tempat Dia juga sudah menantikan ini sejak lama Dan ingin mencari lawan yang seimbang Semoga saja di chapter selanjutnya Kita dihibur pertarungan seru para mantan Shichibukai Melawan angkatan laut Isu tentang keluarnya disdrek dari angkatan laut Dan menjadi bajak laut hanyalah sandiwaranya saja Agar dia bisa menjadi anak buah Kaido Ditambah lagi dia pengguna kemampuan buah iblis Zoan Yang semakin membuatnya diliri oleh Kaido Hingga menjadikannya salah satu headliner kepercayaan Kaido Dengan itu memudahkannya mengorek informasi Tentang kondisi Wano saat ini Di chapter kali ini identitas asli disdrek diperkenalkan Dia ternyata kapten pasukan khusus angkatan laut Informasi Kaido dan Big Mom beraliansi Akan sampai ke pemerintah dunia melalui dirinya Kita tunggu saja bagaimana respon pemerintah dunia Mendapatkan informasi jika Kaido dan Big Mom telah beraliansi Oke sekian dulu pembahasan kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!